selamat sore teman teman, untuk kali ini saya akan melakukan restorasi lagi untuk speaker miva nya masih bersama miva f7, karena kebetulan saya banyak rongsokan miva f7 seperti ini, ada speaker nya juga, ini juga ada ampli nya, juga baterai baterai nya, jadi kali ini saya akan coba merestorasi miva f7, ini akan saya lapisi dengan kulit oscar ya, kemungkinan akan lebih mudah menggunakan kulit oscar untuk mendapatkan gedap nya oke, untuk pertama kita lepas, kita congkel ini, kita lepas, kita congkel semua, kalau kesulitan kita bakar ini ya, kita panasi lemnya, lalu kita congkel ke samping, ke arah sini untuk melepas frame ini ya, terus, kita soalnya akan melakukan pengecetan ini, oke kita gosok dulu nanti setelah itu, kita juga melepas ini ya, karena akan dibersihkan ini, kebetulan ini ya, sebagian kakinya udah gantian, ini ya, ke barang-barang dapat dari bekas-bekas ini oke, setelah kita bersihkan semuanya, lalu kita gosok semuanya ya, ini kita gosok semuanya ini rencananya, ini mau dicet oke lanjut nanti ya oke, ini setelah kita lakukan penggosokan ya kita hilangkan semua cat jadi silver kelihatan ini ya, besinya ya dan juga ini, kita lakukan repain ulang kita cat, ini full warna hitam kemarin kita pengen hitam dock, cuma tadi kita clear aja, supaya sedikit mengkilap, sebenarnya bukan tujuannya mengkilap ya kita pengen lebih kuat aja jadi kita clear, nggak jadi dock ini juga, udah gosok gosok maksudnya pakai kertas gosok itu ambelas, terus yang terakhir ini, aku pakai ini apa sih yang buat cucian ini gosok-gosok aja supaya lebih merata gosoknya, terus untuk frame-nya ini, aku lapisi oscar gini ya, oke jangan lupa dalamnya ini, sebelumnya dikasih oscar ini dalamnya buat tombol-tombolnya ini, dikasih ini, karet di lem dulu karet sesuai ini, ukurannya 5,5 x 2 cm ini, buat frame-nya frame-nya nah ini 5,5 x 2 cm ini dipotong ditempelin sini jangan lupa, nanti dalamnya juga dikasih lagi ini soalnya kalau dia nggak ditambah dia kurang kurang tekan nanti jadi untuk pemasangannya kita mulai raket ya dari frame depan kita pasang dulu oh, kita pasang mesin dulu kita pasang mesinnya dulu sorry dari sini ya kita pasang kita raket satu-satu ini ini kemarin ada warna kuning-kuningnya sempat kita cat warna kuning ini ya cuma ini 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 yang kabelnya speaker 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 ini 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 kita lepas lagi ternyata harus dipasang ini dulu biar nggak susah kabel soket speaker oke soket speaker kita pasang kita pasang kita pasang skrupnya ini oke setelah soketnya kita pasang kita pasang kembali ini mesinnya kita pasang ini speaker oke speaker nya pastikan masih ada sponnya sponnya juga ini nanti supaya nggak bocor ini spon spon speaker nya ini harus ada oke kita pasang sudah ini sudah terpasang kita tinggal pasang ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita pasang soket. Ini dulu ya. Kita lepas lagi. Untuk soket mikrofon tadi ya. Kita pasang. Jangan lupa antenanya ini di dalam. Nah ini sudah kita pasang juga hati-hati dengan kabel pitanya yang rawan rusak. Oke, kita pasang juga ininya ya. Ini masanya kayak gini. Langsung kebalik. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, iya, iya. Nah, ini sudah. Kita pasang skrupnya. Oke, kita pasang skrupnya ini. Kita pasang semua. Oke, sudah terpasang. Masih bisa rapat. Bisa rapat. Oke, selanjutnya kita pasang. Oh, sorry. Baterainya ini belum dipasang. Baterainya kita pasang dulu. Jangan kebalik soketnya ya. Biasanya kalau dipasang langsung nyala. Oh, langsung nyala. Oke, setelah terpasang ya. Kita pasangkan baterainya di sini. Kita matikan dulu. Susah. Oke, kita pasang dulu skrupnya ya. Satu-satu. Dari sudut-sudutnya ini kita pasang dulu. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati